Intro Aktivitas gunung api Sinabung, Kabupaten Karo masih tinggi yang didominasi dengan kegempaan hembusan, tremor dan low frequency. Status hingga kini juga masih tetap siaga level 3 yang berpotensi kembali terjadinya erupsi dan awan panas akibat letusan. Pasca erupsi dengan ketinggian kolom abu hingga mencapai 7.000 meter dan awan panas jauh 3.500 meter pada minggu sore kemarin, aktivitas gunung Sinabung, Kabupaten Karo, Sumatera Utara didominasi dengan kegempaan hembusan, tremor dan low frequency. Hal ini menandakan bahwa aktivitas vulkanik gunung Sinabung masih tinggi. Dan dari hasil visual gunung Sinabung terlihat asap kawah bertekanan rendah dan kuat, terus mengalami hembusan dengan amplitude 2 hingga 6 mm, tremor amplitude sampai 40 mm, dan low frequency dengan amplitude hingga 7 mm. Menurut tim tanggap darurat badan geologi, bahwa pada erupsi kali ini gunung Sinabung tak mengalami pertumbuhan kubah lava yang dapat berakibat terjadinya awan panas guguran. Namun pasca erupsi yang tergolong, cukup besar kemarin, telah terjadi tembusan solvatara atau bukaan lubang di puncak gunung Sinabung, sektoral utara timur dan tenggara selatan. Maka hal ini berpotensi terjadinya luncuran awan panas dan letusan yang dapat meluncur ke arah desa Sigarang-Garang kecamatan Namangteran dan desa Mardinding kecamatan Tiganderket, Kabupaten Karo. Status tetap siaga level 3 yang berpotensi kembalinya terjadi erupsi, masyarakat dan pengunjung dihimbau untuk tidak memasuki kawasan yang mengancam keselamatan jiwa zona merah di tujuh desa lereng Sinabung yang telah dan akan direlokasi. Untuk kawasan bahaya zona merah dengan radius 3 km, radius 4 km di sektoral timur utara, radius 5 km di sektoral selatan timur, serta waspada banjir lahar dingin di aliran sungai yang berhulu di gunung Sinabung saat terjadinya hujan. Kemarin malam, saat ini kondisinya relatif tenang, tempat-tempat juga sudah mulai tenang, hanya terekam tempat-tempat kembusan dan frekuensi. Itu saja, dari visual juga tampaknya kembusan asap setinggi 100-500 meter. Dari hasil letusan kemarin, apakah ada pertumbuhan kubah lama? Kita tidak mengamati adanya pertumbuhan kubah lama, hanya di bagian timur utara terdapat sedikit pembesaran tembusan, titik letusan. Dari Sumatera Utara, Surya Kurniawan Rambe Triberata TV, Salam Triberata.